Halo teman-teman semua dan selamat datang di Max Mew Channel pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk melakukan remix audio di Adobe Premiere Pro 2022 jadi disini kita akan menggunakan Adobe Premiere Pro 2022 karena fitur ini hanya baru saja ada di Adobe Premiere Pro 2022 jadi jika teman-teman masih menggunakan Adobe Premiere Pro yang lama silahkan di update terlebih dahulu ke versi 2022 nya jika sudah kita langsung aja masuk ke tutorialnya disini teman-teman bisa melihat saya sudah memasukkan audio musik dengan durasi 4 menit 41 detik dimana disini kita bisa melakukan remix audio langsung di Adobe Premiere Pro tanpa harus kita pindahkan ke Adobe Audition terlebih dahulu cara untuk melakukannya adalah kita pergi ke bagian ripple edit tool kemudian kita klik kiri tahan dan teman-teman lihat disitu ada pilihan remix tool kita akan pilih untuk remix tool kemudian disini kita tinggal tarik aja untuk audionya ingin durasinya berapa panjang misalkan disini saya akan panjangkan hingga ke enam menit maka kita tunggu klipnya untuk melakukan analyzing terlebih dahulu seperti di Adobe Audition kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai sampai mencapai 100% dan disini jika sudah mencapai maka akan muncul seperti ini dimana ini sangat mirip dengan fitur yang ada di Adobe Audition jadi disini kita bisa memanjangkan ataupun kita bisa memendekkan audionya misalkan disini saya akan ubah lagi menjadi dua menit maka audionya akan otomatis diremix oleh AI sehingga audio ini lebih enak didengar tanpa kita harus melakukannya secara manual jika kita play akan seperti ini nah jika teman-teman lihat terdapat garis zigzag potongan seperti itu itu tandanya di bagian yang ada garis zigzagnya itu adalah tanda tempat terjadinya remix tapi jika teman-teman dengarkan tadi untuk lagunya sendiri tidak terdengar seperti adanya potongan yang aneh justru malah terdengar seperti lebih natural sehingga audionya jauh lebih enak untuk didengar jadi mungkin itu saja untuk tutorial kali ini semoga bisa membantu teman-teman semua pastinya jangan lupa untuk like dan jangan lupa juga untuk subscribe Max Mew channel karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya sampai jumpa di video selanjutnya